5 calon jemaah haji Indonesia ditolak masuk Saudi lantaran masuk daftar cekal. Penolakan ini terjadi setelah kelimanya sampai di bandara di Tanah Suci. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah Eko Hartono mengatakan, para jemaah dipulangkan setelah melalui pengecekan di bagian imigrasi. Calon jemaah haji ini diketahui masuk dalam daftar cekal pemerintah Arab Saudi. Kelimanya telah dideportasi dan dinyatakan tidak boleh kembali setelah melewati masa 10 tahun. Calon jemaah haji ini mengantongi visa haji yang didapatkan melalui pendaftaran aplikasi e-haj. Namun, sistem di imigrasi Saudi belum terhubung dengan penerbitan visa di aplikasi e-haj. Karena itulah, meski masuk dalam daftar cekal, saat mengurus melalui aplikasi, mereka tetap mendapatkan visa. Kebijakan pencekalan dari pemerintah Arab Saudi juga telah berubah. Sebelum pandemi, calon jemaah yang dicekal masih diizinkan menyelesaikan haji dan umroh. Setelah itu, langsung diminta kembali ke tanah air atau tidak diperbolehkan untuk berlama-lama di Tanah Suci. Namun, kebijakan terbaru, calon jemaah yang masuk daftar cekal langsung diminta kembali setiap di bandara tanpa diizinkan berhaji dan umroh. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Eko Hartono, juga menghimbau jemaah tidak mencoba-coba atau senantiasa mencari tahu peraturan serta kebijakan pemerintah Arab Saudi. Masyarakat Indonesia juga diminta jangan kembali ke Arab Saudi dahulu sebelum melewati masa pencekalan 10 tahun apabila pernah dideportasi dari Arab Saudi. Terima kasih sudah menonton!